Intro Ini adalah Gurun Sahara dan ini merupakan salah satu wilayah paling tindak bersahabat bagi kehidupan manusia di planet ini. Di Sahara, hujan dan awan mendung hampir gak pernah ada yang membuat air sangat sulit didapatkan dan membuat sinar matahari menghantam permukaannya dengan radiasi termal yang sangat intens yang dapat membuat kalian dengan cepat mengalami heat stroke jika tidak berhati-hati. Tempat macam apa ini? Tempat ini juga merupakan salah satu tempat paling panas yang ada di dunia dengan seluruh wilayah yang pada umumnya memiliki temperatur tinggi hingga di atas 40 derajat celcius pada musim panas dan di beberapa lokasi bahkan bisa mencapai 47 derajat celcius. Pasir di Gurun ini bahkan bisa lebih ekstrim dari itu dengan temperatur yang dengan mudah bisa mencapai hingga 80 derajat celcius bahkan bisa lebih tinggi lagi. Lalu, bagaimana jika kamu terdampar di Gurun Sahara sendirian dan apa yang bakalan terjadi? Badai pasir yang sangat masif di seluruh wilayah ini bisa terjadi kapan saja dan bisa membawa miliaran partikel pasir kecil yang sangat panas yang dapat merobek kulit, mata, dan tenggorokan kalian. Jika kalian bertindak bodoh dengan mencoba bernafas di tengah badai pasir ini maka sesuatu yang lebih parah bisa saja terjadi. Sahara juga merupakan wilayah yang sangat luas. Gurun ini memiliki luas sampai jutaan kilometer persegi yang berarti lebih luas dari seluruh wilayah Amerika Serikat dan seluruh wilayahnya nyaris berupa gurun tandus tanpa air, tanpa awan, dan tanpa kehidupan. Jika daratan Amerika Serikat dihuni oleh sekitar 320 juta penduduk Sahara hanya ditinggali oleh sekitar 2,5 juta penduduk saja. Ini membuat Sahara menjadi salah satu wilayah luas yang sangat kosong di dunia. Jadi, jika terdampar di sini, kalian hampir tidak akan menemukan orang yang akan menolong dan tidak diragukan lagi. Ini adalah salah satu tempat terburuk di dunia. Tapi setelah melewati 9 hari yang sangat menyiksa ada satu orang yang selamat dalam situasi ini dan dia menceritakan bagaimana dia bisa selamat di gurun itu. Ini adalah sebuah cerita tentang bertahan hidup yang hampir mustahil. Di tahun 1986, manusia mulai mengadakan acara lomba lari paling melelahkan dan paling menuntut fisik, yaitu Marathon desabli. Lomba lari ini hampir melewati seluruh wilayah Gurun Sahara di sebelah Tenggara Maroko dengan jarak 251 km dan diikuti oleh para peserta selama 6 hari. Selain jarak yang sangat jauh, para pelari juga harus menghadapi panas yang sangat terik, terisolasi, dan medan yang sangat sulit. Pada tahun 1994, seorang warga negara Italia bernama Mauro Prosperi ikut berpartisipasi dalam maraton ini dan dia telah mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Dia adalah seorang pelari yang pernah meraih medali emas dalam Olimpiade di cabang Pentathlon dan dia berambisi untuk menantang dirinya lebih jauh lagi. Di hari pertama, dia berlari sepanjang 18 mil, hari kedua 22 mil, hari ketiga 25 mil, dan akhirnya dia memulai hari keempat. yang menjadi hari paling menantang yang menuntut para peserta harus berlari sejauh 53 mil dalam 24 jam. Di suatu siang di hari keempat ini, Prosperi masih sempat mencatatkan hasil bagus dengan berada di posisi keempat selama lomba berlangsung. Tapi, saat itu dia berlari sendirian dan temperatur mencapai puncaknya yaitu 46 derajat Celcius. Panas yang luar biasa hebat ini meningkatkan suhu udara permukaan yang membuat angin berputar-putar dan perlahan berubah menjadi badai pasir. Saat telah menempuh jarak 20 mil di hari itu, angin akhirnya datang dan Prosperi mulai melintasi bukit pasir yang lebih kecil dengan maksud untuk meningkatkan kecepatannya. Tapi, saat dia melakukannya, angin ternyata bertiup lebih kencang lalu mendatangkan lebih banyak pasir sebelum akhirnya berubah menjadi badai pasir yang sangat ganas dan mengeburkan pandangannya. Mauro Prosperi seketika dihadapkan dengan keputusan sulit yang harus dia ambil untuk tetap berada di posisinya sambil menunggu badai pasir berhenti, tapi dia takut tertinggal dari peringkatnya di dalam lomba jika melakukan itu. Sementara badai pasir berlangsung dengan sangat intens, Prosperi juga khawatir terkubur hidup-hidup di dalam pasir jika dia tetap berada di situ. Akhirnya, dia memilih opsi yang lain. Karena merasa yakin masih bisa melihat jalur dan bertekad untuk tetap mempertahankan peringkatnya. Dia memilih untuk lanjut berlari dan merasa yakin bahwa jalur yang ia lewati adalah jalur yang benar. Sementara badai pasir yang brutal itu terus terjadi selama delapan jam dan Prosperi terus berlari selama itu terjadi. Selama delapan jam itu, dia merasa tidak punya pilihan lagi. Selain bernafas dengan udara yang dipenuhi miliaran butir pasir yang tajam dan bergerak dengan sangat cepat. Sebagai akibatnya, Prosperi mengalami pendarahan serius pada hidung dan mulutnya. Tapi, itu bukanlah hal yang sangat dikhawatirkannya. Setelah badai pasir berlalu dan pandangannya mulai normal kembali, dia akhirnya menyadari bahwa jalur lomba sudah tidak bisa terlihat lagi. Situasinya menjadi sangat berbahaya. Prosperi akhirnya memutuskan beristirahat di atas sleeping bagnya, meletakkan handuk di atas wajahnya lalu mulai tertidur. Keesokan paginya merupakan hari pertama dari cobaan terburuk yang mungkin dialami oleh manusia. Prosperi bangun dan melanjutkan berlari dengan pandangan jelas selama empat jam. Merasa yakin bahwa dia akan bertemu dengan pelari lain, tapi ternyata hal itu tidak terjadi. Dia kemudian memanjat ke puncak gunung pasir yang tinggi dan yang dia lihat berikutnya sangatlah menakutkan. Dia melihat tidak ada apapun kecuali pasir di segala arah. Tidak ada manusia, gak ada jalur, dan gak ada petunjuk sejauh Cakrawala. Di titik ini, dia nyaris 24 jam tidak mengisi botol air minumnya dari titik checkpoint. dan hanya memiliki persediaan air yang sangat sedikit. Dia bisa berada di mana saja di sepanjang gurun dan benar-benar sendirian tanpa pertolongan. Menyadari begitu gawatnya situasi yang sedang dihadapi, Prosperi akhirnya buang air kecil di dalam botol minumnya sebagai cadangan air minum, lalu mengikuti aturan perlombaan dengan berdiri di tempatnya sambil menunggu helikopter datang untuk menyelamatkannya. Dia bertahan dalam posisi ini selama beberapa jam sampai matahari terbenam. Sampai akhirnya, dia melihat ada helikopter mendekat ke arahnya. Prosperi mengira bahwa helikopter itu sengaja datang untuk mencarinya dan segera menyalakan distress signal yang dibawanya di dalam backpack-nya. Masalahnya adalah distress signal itu sangat kecil dan lemah, hanya seukuran pensil saja. Helikopter itu pun akhirnya tidak bisa melihat sinyal tersebut dan melewati tempat Prosperi berdiri sampai helikopter itu menghilang dari pandangannya. Bertahun-tahun setelah itu, para peserta maraton saat ini akhirnya dibekali dengan distress signal yang lebih besar agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Merasa sangat kecewa, Prosperi sekali lagi tertidur dan keesokannya terbangun di hari kedua, dirinya terdampar di gurun. dengan temperatur sekitar 40 derajat Celcius. Merasa takut jika berdiam diri lebih lama akan membuatnya mengalami serangan heat stroke, dia akhirnya mengambil kompas. Tapi yang dilihatnya hanyalah pasir di segala arah. Prosperi tak tahu lagi ke mana dia harus berjalan untuk mencari tempat yang lebih teduh dan air. Setelah berjalan selama beberapa jam, dia tidak sengaja menemukan tempat beribadah suku Baduyi Muslim. Dengan rasa gembira, dia bergegas masuk ke dalam bangunan itu dan mendapati bahwa bangunan itu ternyata sudah lama ditinggalkan. Selama dua hari berikutnya, Prosperi menggunakan bangunan itu sebagai tempat berlindung sambil berharap ada yang menemukannya. Selama dua hari itu, dia menjata persediaan makanan yang dibawanya dan memasaknya dengan urin menggunakan kompor portable-nya. Dia berusaha untuk mempertahankan level hidrasinya dengan cara menghisap tisu basah, menjelati embun di bebatuan pada pagi hari dan terus meminum urinnya sendiri. Prosperi lalu memutuskan untuk naik ke atap bangunan dan mengikat bendera Italia berukuran kecil yang dia bawa di dalam tasnya dengan harapan agar bisa menarik perhatian atau memberi tanda tempat jasadnya berada ketika dia ternyata harus mati. Tapi saat berada di atas sana, dia menemukan koloni kelelawar di dalam sebuah menara membuat Prosperi segera membunuh hewan itu untuk meminum darahnya. Di hari keempat dan setelah dua hari tinggal di bangunan tadi, Prosperi akhirnya melihat sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Sebuah pesawat terbang tepat di atas kepalanya. Dia lalu menggambar huruf SOS di pasir dan tanpa adanya disresiknya lagi, Prosperi kemudian membakar backpacknya untuk menciptakan tanda asap. Tapi malang baginya, saat sedang membakar tasnya itu, badai pasir kembali datang dan kali ini bertahan sampai 12 jam. Pesawat yang terbang rendah tadi tidak pernah melihatnya, begitu pula dengan tanda asap dan tanda SOS yang dibuatnya. Pertolongan sepertinya masih enggan mengampirinya, membuat Prosperi tetap terdampar di gurun itu. Dua kali gagal mendapat pertolongan dan perbekalan yang terus menipis, setelah tersesat selama 4 hari, Prosperi mulai kehilangan harapan untuk bisa diselamatkan dan merasa yakin bahwa dia akan segera mati perlahan-lahan di tempat itu. Prosperi percaya bahwa jika terus berjalan, dia akan mati di sebuah tempat di mana tidak akan ada seorang pun yang menemukan jasadnya. Di negara Italia, jika seseorang menghilang tanpa ditemukan jasadnya, maka perlu waktu sampai 10 tahun sampai akhirnya dinyatakan benar-benar meninggal. Jadi, jika dia menghilang di gurun Sahara, istrinya tidak akan mendapat uang pensiunannya sebagai seorang polisi selama satu dekade. Jadi, untuk menyelamatkannya dari kematian yang pelan dan menyakitkan serta memastikan bahwa kehidupan istrinya akan terjamin sepeninggalannya, Prosperi memutuskan untuk bunuh diri di dalam bangunan itu agar jasadnya bisa segera ditemukan. Dia menuliskan pesan terakhir dengan menggunakan pisau lipat kecil yang dibawanya. Dia menyayat pergelangan tangannya, lalu berbaring dan berharap mati karena kehabisan darah. Tapi, di pagi hari kelima, Prosperi terbangun masih dengan kondisi hidup dan hanya mengalami luka kecil di pergelangan tangannya. Hal itu terjadi karena dia mengalami dehidrasi yang sangat ekstrim dan sayatan kecil di pergelangan tangannya hanya membuat darah di nadinya menjadi menggumpal. Prosperi akhirnya merasa semangatnya bangkit kembali dan terus melanjutkan usahanya untuk bertahan hidup. Dia mengumpulkan kembali perbekalannya yang tersisa dan setelah melihat barisan pegunungan di Cakrawala, Prosperi akhirnya pergi dari bangunan ibadah itu mengikuti arah pegunungan yang entah kemana akan membawanya. Dia berani berjalan saat suhu mulai sedikit lebih dingin saat pagi dan sore hari. Di malam harinya, dia menggali lubang di pasir untuk melindunginya dari udara malam yang dingin. Di siang hari, saat suhu sangat panas, dia akan berlindung di balik bebatuan, gunung pasir, atau di bawah pohon. Prosperi selalu berjalan lurus ke arah pegunungan yang terlihat semakin besar. Setelah beberapa hari berjalan dan tidak melihat apapun, dia akhirnya menemukan sebuah oase. Dia langsung bergegas menuju oase itu, tapi karena tingkat dehidrasi yang nyaris fatal, Prosperi akhirnya mengalami pembengkakan pada mulut dan tenggorokannya yang membuatnya tidak bisa menelan. Dia kemudian berbaring di pinggir kubangan air selama beberapa jam dan menelan air sebanyak yang dia bisa menggunakan tangannya. Dia menghabiskan malam itu dengan tidur di pinggir oase. Di hari ke-9, sejak dirinya hilang dari perlombaan, Prosperi mengisi botol air minumnya dan kembali berjalan menuju pegunungan. Setelah beberapa jam berjalan di hari itu, dia kembali menemukan sebuah keajaiban, yaitu jejak kaki kambing. Dia mengikuti jejak itu dan akhirnya menemukan jejak kaki manusia yang masih baru di atas pasir. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan seorang gadis kecil berjalan sendirian sambil menggendong seekor anak kambing. Itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan manusia. Merasa sangat gembira, dia berlari ke arah gadis itu untuk meminta pertolongan. Tapi karena merasa ketakutan, gadis kecil itu kemudian menghilang di balik gunung pasir. Prosperi terus mengikutinya dan kemudian melihat beberapa tenda berbaris milik orang-orang Tuarek yang hidup nomaden. Di sana, dia berlindung di salah satu tenda sampai akhirnya dijemput oleh polisi lokal. Polisi kemudian membawanya ke rumah sakit dan dari situ dia menyadari bahwa dia telah berjalan sangat jauh dari jalur lomba. Dia tidak lagi berada di Maroko, tapi di Algezair. Saat tanpa sadar berjalan melewati perbatasan negara, Prosperi ternyata telah menempuh jarak 180 mil keluar dari jalur lomba dan sukses melewati bukit Jebel Bani. Jika dibandingkan di daratan Amerika, ini sama saja melakukan maraton dari New York sampai ke Boston. Selama tersesat di gurun itu, Mauro Prosperi kehilangan berat badan sampai 33 pon dan hampir terlihat hanya tulang saja di tubuhnya. Dia memerlukan sekitar 16 liter cairan intravena untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Hatinya mengalami kerusakan yang membuatnya hanya bisa mengkonsumsi cairan selama hampir satu bulan. Sementara, jinjalnya mengalami kerusakan permanen karena terlalu banyak meminum urin. Butuh waktu sekitar 2 tahun untuk membuatnya pulih setelah tersiksa selama 10 hari. Setelah 7 hari dirawat di rumah sakit di Al-Jazair, dia akhirnya terbang ke Italia dan berkumpul kembali dengan istri dan keluarganya. Dan setelah peristiwa itu terjadi, dirinya tidak kapok. Mauro Prosperi malah kembali lagi berlomba di Marathon Desabli sebanyak 6 kali dan di tahun 2001 dia berada di peringkat ke-13 dalam lomba tersebut. Di akhir tahun 2020, dia akhirnya menulis sebuah buku yang dalam bahasa Inggris berjudul Those 10 Days Beyond Life yang menceritakan kisahnya selama 10 hari itu. Kalian bisa membaca buku ini jika mengerti bahasa Italia sebab aku belum menemukan bahwa buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Kamu tahu berapa banyak sesuatu yang menakjubkan di dalam planet ini? Dan berapa banyak yang ada di luar sana? Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi